Berapa banyak jumlah makan yang dibutuhkan oleh satu ekor ayam agar mereka bertelur? Dan berapa kali diberi makan? Di video sebelumnya, saya sudah membagikan cara saya dalam membuat rancum pakan yang sangat sederhana dan ternyata bisa membuat kedua ayam ini bertelur setiap hari. Nah, rancum pakan tersebut saya berikan satu kali. Saya hanya memberi makan ayam satu kali di pagi hari. Ayam memiliki organ bernama tembolok yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan makanan sebelum dicerna. Artinya, dalam satu waktu, seekor ayam bisa sekaligus makan dalam jumlah tertentu dan membuat mereka tidak perlu lagi makan untuk kedepannya atau sampai besoknya. Sama halnya seperti unta yang mampu meminum air dalam jumlah banyak sekaligus lalu menggunakannya di saat mereka membutuhkannya. Jadi, kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh seekor ayam saya berikan sekaligus dalam satu waktu. Saya sudah terbiasa menggunakan genggaman tangan untuk menakarnya, namun jika ditimbang, rancum pakan yang saya berikan untuk per ekor ayam sekitar 100 gram. Selain menghemat tenaga dan waktu operasional, penggunaan pakan menjadi lebih efisien. Mungkin kedepannya saya ingin mengkaji ulang, mencari tahu berapa jumlah minimal dari pakan yang dibutuhkan oleh ayam, namun tetap bertelur setiap hari, sehingga penggunaan pakan bisa lebih efisien lagi. Oh iya, cara ini saya gunakan untuk ayam dewasa atau yang sudah mulai bertelur. Untuk ayam remaja atau anak ayam, saya memberi makan dua kali, pagi dan siang. Semoga bermanfaat, bagikan ke temanmu yang juga memelihara ayam dan bagikan juga pendapat kalian di komentar. Like kalau suka, sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih.